Halo Mitra Ternak semuanya, berjumpa lagi dengan channel Mitra kita, channel yang selalu memberi inspirasi kita untuk memulai usaha. Mohon maaf kami rehat untuk beberapa bulan kemarin, karena ada beberapa hal admin kita lagi nikah, kita persiapan kemarin. Oke, hari ini saya akan membuat konten tentang kenapa sih orang itu lebih tertarik usaha ayam betelor. Nah bagaimana tips-tips menurut saya, menurut Mitra kita, kenapa orang memilih usaha itu? Ikuti video ini sampai dengan selesai. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali jenis usaha yang bisa kita pilih, banyak ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan. Nah, kenapa sih orang lebih banyak memilih ayam betelor yang kalau bisa dikatakan modalnya sangat luar biasa besar. Satu keuntungan kenapa kita lebih memilih ternak betelor, karena telor itu termasuk ke dalam bahan produk makanan. Di situ termasuk ke dalam bahan konsumsi, sehingga permintaan pasar akan telor itu luar biasa, karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Itu salah satu kenapa peternak telor semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak. Dan kenapa sih keuntungan lagi, apa sih keuntungan lagi untuk ternak telor itu? Nah, dari berbagai macam ternak yang ada di Indonesia, bisa ternak kambing, ternak sapi, ataupun ternak ayam berdaging, ternak ayam betelor ini lebih sederhana dalam hal pemeliharaannya. Nah, itu yang membuat orang lebih tertarik untuk menjadi peternak telor. Selain dari penjualan produknya yang mudah, perawatannya pun bisa dibilang cukup sederhana. Karena kalau sudah normal seperti ini, kita tinggal memberi pakan, kontrol setiap hari, mana yang sakit, mana yang tidak, terus kita obati. Nah, selesai tinggal ambil telornya setiap hari, pemasukan sudah masuk. Nah, itulah kenapa orang lebih tertarik dengan ternak ayam petelor. Bukan berarti ternak-ternak yang lain atau usaha yang lain tidak menguntungkan, kembali ke kita masing-masing, kembali ke kita yang menjalani. Jadi, apapun usahanya, kalau kita teliti, kalau kita mau berusaha dengan keras, insya Allah hasilnya akan bagus, seperti ternak telor ini. Itu tips dari saya, mitra kita, untuk rekan-rekan semuanya, bagi pemula, jangan ragu untuk memulai usaha. Apapun usaha itu, kuncinya sukses adalah dengan ketelatenan dan juga keuletan dalam menjalankan usaha tersebut. Yuk, selalu berusaha. Jangan takut untuk memulai usaha. Salam mitra kita. Jangan takut untuk memulai usaha. Jangan takut untuk memulai usaha tersebut. Jangan takut untuk memulai usaha tersebut. Jangan takut untuk memulai usaha tersebut.